Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton Berita Panas hari ini Oke guys, seperti mana yang kita maklum, Perhimpunan Agung Amno sedang berlangsung hari ini Dan kemuncaknya adalah pada hari esok Dan esok juga lah semua mata tertuju kepada keputusan yang bakal diambil Amno Sama ada mereka mempunyai marwah dengan memutuskan hubungan dengan bersatu Atau terus diperbudakan oleh pati bersatu Namun begitu hari ini juga kita dikejutkan Apabila Muhyiddin Yassin membuka mulut, jika Amno memutuskan hubungan dengan bersatu Maka ini adalah tindakan yang bakal diambilnya Mari kita ikuti kenyataan Presiden Bersatu ini Bersatu tanding semua kursi jika Amno tidak mau toleransi 27 hari bulan Mac 2021 Presiden Bersatu Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Memberi bayangan akan mempertahankan semua kursi yang pernah ditandingi pati itu Pada pihan daya umum yang ke-14 Sekiranya Amno tidak mau bertoleransi melepaskan kursi berkenaan Pada PRU yang ke-15 Malah ahli parlimen Pako itu juga menegaskan Bahawa beliau tidak mempunyai halangan sekiranya Amno Tidak mau bekerjasama dengan bersatu pada pilihan daya nanti Katanya lebih baik Amno ambil semua 222 kursi parlimen Jika mereka menang dan bentuk kerjaan itu tidak mengapa Tapi kalau Amno ambil semua kursi Dan saya bersatu pun ambil semua Satu lawan satu pun boleh Satu lawan dua pun boleh Satu lawan tiga pun boleh Sebab ini politik katanya lagi Tetapi saya tidak mahu sombongkan diri Nanti rakyat marah Saya faham dengan kenyataan pemimpin Amno Ketika perhimpunan Agung Amno Karena saya juga pernah disitu Suatu masa dahulu Katanya pada sidang akbar Selepas melancarkan Zon ekonomi khas Pago Fasa 1 Bandar Universiti Pago Disini Muhyiddin juga Perdana Menteri Menegaskan beliau tidak mahu berdebat dan berbincang Soal pembahagian kursi Secara terbuka Sebaliknya akan memberi keutamaan kepada hal rakyat terutama Soal keperluan asas dan ekonomi Katanya bukan saya tidak boleh berpolitik Bukan saya tidak boleh berbahagian kehidupan saya Merupakan politik Saya boleh berbahagian dengan sesiapa sahaja Namun itu saya elakkan Katanya saya nak elak begitu Bukan saya takut Tapi karena rakyat resah Hidup susah nak makan Tiada duit Makan tidak cukup untuk alas perut Saya tidak tahu kenapa pati-pati politik tidak prihatin Ada masalah lain yang perlu Perlu diberi keutamaan Soal pertama Ialah menguruskan masalah COVID-19 Soal kedua pula pemberian vaksin yang cukup penting Dalam menentukan rakyat selamat dan sehat Seterusnya soal ketiga pula Ialah ekonomi Katanya Justru Muhyiddin meminta ahli politik mendahulukan kepentingan rakyat Termasuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 Pemberian vaksin dan pengukuhan ekonomi rakyat Pada Sabtu Timbalan Presiden UMNO Datu Sri Muhammad Hassan dilaporkan berkata Bahwa semua kerusi UMNO adalah milik pati itu Dan ia tidak akan sesekali melepaskannya Sesulan itu beliau berkata UMNO tidak akan mengalah dan memperjudikan mana-mana kerusi Pada PRU yang ke-15 Muhammad berkata demikian ketika berucap merasmikan Mesyuarat ketika saya pati sempena Perhimpunan Agung UMNO 2020 Di pusat dagangan dunia Kuala Lumpur Jadi saudara dan saudari Katanya dia tidak mau bermain politik Dan memfokuskan kepada rakyat Namun disebalik yang kita lihat adalah Perkaraan pergerakan politik Yang dibuatnya begitu teratur sekali Namun apapun anda sendiri menilainya Dengan itu terima kasih kerana mendengar Dan menonton video ini Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa Peribasa mengatakan Takapapun kakak Luar ton keinginan Sekian Bye-bye